Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas tinggal Apa kabar di hari ini? Moga dalam keadaan sehat selalu ya Perkenalkan nama Ibu Fira Dunurani Ibu merupakan mahasiswa P3K UP Nah sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih baru Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Waj'alni minasolim Amin Pada video pembelajaran kali ini Kita akan menjelaskan mata pelajaran IPAS Berdua materi pokok metamokosis perubahan bentuk maluk hidup Tantau berlama-lama mari kita simak dengan baik materi hari ini ya Nah anak-anak ada yang tau udah nih apa itu metamokosis? Metamokosis adalah perubahan wujud atau bentuk yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya Nah metamokosis dibagi menjadi dua Yaitu metamokosis sempurna dan metamokosis tidak sempurna Nah yang pertama yaitu ada metamokosis sempurna Nah metamokosis sempurna adalah proses hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas sangat berbeda dengan bentuk dewasa Contoh metamokosis sempurna Contoh metamokosis sempurna Yang pertama yaitu ada kupu-kupu, lalat, namuk, dan katak Metamokosis kupu-kupu Kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun Lalu telur menetas menjadi ulat atau larva Nah setelah makanannya tertukupi, ulat akan siap untuk berubahan menjadi kepompong Nah setelah pembentukan anggota tubuh selesai, kupu-kupu siap untuk keluar Selanjutnya yaitu ada metamokosis tidak sempurna Nah metamokosis tidak sempurna adalah proses hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas Tidak mengalami perubahan besar di bentuk dewasa Contoh metamokosis tidak sempurna Yang pertama yaitu ada capung dan semu Metamokosis capung Capung betina bertelur di dekat atau di dalam air Nah capung menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tahap larva Nah larva capung hidup di dalam air dan memakan ikan-ikan kecil dan jentik-jentik nyamuk Nah setelah makanannya tertukupi, larva capung akan berubah menjadi nifra Nah setelah itu capung dewasa akan memakan serangga terbang dan hidup di dekat sungai, danau, dan kolam Nah baik anak-anak telah selesai pemaparan materi Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh